Ikatan Masjid Musallah Indonesia Mutahidah atau IMMIM menggelar rapat kerja dan pungkuhan pengurus pusat masa hikmat 2024-2028 kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Israq Mi'raj Nabi Muhammad SAW bertajuk Minal Masjid Ilal Masjid ini dikelar di Aula Utama DPP IMMIM Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar Hadir dalam kegiatan ini, staf ahli Kesra Pemprov Selser perwakilan Kapolda Sulsel, perwakilan Pangdam 14 Hasanuddin perwakilan Kanwil Kemenak Sulsel, MUI Sulsel, MUI Kota Makassar perwakilan Universitas Muslim Indonesia, sejumlah alim ulama serta pimpinan Ormas Islam dan Lembaga Mitra IMMIM Ketua Umum DPP IMMIM, Dr. Kiai Haji Muhammad Ishak Samad pada kegiatan yang mengusung tema paradigma baru dalam layanan dakwa IMMIM menjelaskan pentingnya meningkatkan kerjasama serta meningkatkan kualifikasi membalik dan masjid Ishak menjelaskan di awal kepengurusannya ini, timnya berfokus mengaktifkan website IMMIM yang tujuannya lebih mendekatkan masyarakat khususnya generasi Z dan milenial yang biasanya sibuk bekerja namun membutuhkan materi spiritual memiliki program digitalisasi yang akan menyasar generasi Z dan ibu-ibu milenial dengan mendakwakan Islam wasatia karena kita pahami sekarang ini semakin berkembang banyak sekali kaum milenial terutama misalnya karyawan, ibu-ibu muda-pemuda yang menjadi aktivis atau pekerja yang menggunakan waktunya sangat banyak untuk pekerjaannya tapi lupa dengan hal-hal yang spiritual karena itu IMMIM akan menjawab itu dengan menyediakan kajian-kajian berdasarkan dengan kebutuhan para kaum milenial ini dan juga para bekerja baik itu ibu-ibu maupun para pemuda yang dengan materi kajian sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam hal spiritualitas dan perbaikan mentalnya peningkatan mentalnya terutama juga pemahaman-pemahaman keagamaan yang disesuaikan dengan kekinian sementara itu Ketua Umum Yasdik IMMIM, Haja Nur Fajri berharap IMMIM akan semakin terbuka dan inklusif dengan berbagai mitra dalam peningkatan layanan umat kegiatan ini dirangkaikan pula dengan penandatangan MOU dengan berbagai institusi lembaga dan orma seperti Kemenak Sulsel, Basna Sulsel, Dewan Masjid Indonesia, BKPRNI, Kasturi, BSI Makassar, Muslimat NU, Ibnu Sina, Rakyat Sulsel, dan berbagai instansi lainnya Kerjasama dengan Harian Rakyat Sulsel disambut baik oleh Direktur Harian Rakyat Sulsel Daswar M. Rewo Menurutnya, Harian Rakyat Sulsel hadir menjadi wadah di mana para mubalik bisa memperoleh informasi seperti jadwal cerama dan nama masjid Setiap limbar Jumat itu, di situ akan ditampilkan jadwal-jadwal fatih siapa yang cerama dimusibili dan itu dikerjasama kan, di pengurus-pengurus ini nanti kita daftar pagi-pagi pengurus ini dia sudah baca koran digital kita Terima kasih telah menonton!